Selamat datang semuanya, selamat datang di Red Earth Energetic Process Nama aku Dr. Huan Xiu Aku tadi baru aja bilang Pope bahwa Red Earth itu tercipta waktu aku di Indonesia Aku ke Pulau Jawa dua kali tahun ini Aku lagi belajar tentang movement, tentang pergerakan dan meditasi Dari guru di Jawa Tengah, di Surakarta Dan pada saat kelas movement itu yang aku dapat adalah Aku mengimbodi power itu seperti super mega power banget Aku menemukan bahwa saat tubuh itu diikut sertakan, awareness kita tuh jadi semakin meningkat juga Jadi setiap kreasi itu bisa diciptakan saat tubuh diikut sertakan Dan salah satu yang terbuka adalah Waktu itu kita pergi ke salah satu air terjun yang besar Mungkin untuk kalian itu air terjun yang biasa aja tapi buat aku itu luar biasa banget Itu kayak ada palangi Sebenernya ada tulisannya orang asing dilarang masuk Tapi aku masuk aja dan waktu aku duduk disitu Jadi ada momen kayak aku tuh bener-bener berserah gitu Karena air terjunnya kuas banget dan ada angin yang besar banget ketiup badan aku Dan kalau aku ngelawan angin itu, itu kayak anginnya malah tambah besar Dan pada saat aku berserah ada momennya Ada momennya atap dari puncak kepala aku terbuka Telapak kaki aku juga terbuka Dan ada sesuatu yang masuk dari bawah ke atas Ya itulah adalah state dimana kita connect kepada universe Dan itu namanya taksu Aku tertarik untuk bagaimana menciptakan hidup lebih hebat lagi dengan tubuhku Jadi aku mulai bertanya Apa yang bisa aku kreasikan dengan taksu Pas aku datang ke Australia Di tengah malam Aku mendatangkan energi taksu itu lagi Badanku sampai bergetar Dan aku bener-bener bertanya Apa yang bisa aku ciptakan dengan energi ini Dan aku bertanya ke bumi Bumi apa yang ingin kamu ciptakan Dan aku cuma denger namanya Red Earth Nah apa sih Red Earth itu Apa itu Fire Api Atau aku gak ngerti Jadi aku kayak oke Tunjukin Red Earth itu apa Dan Kalau itu Masa depan yang kamu inginkan Tolong kasih tau aku Dan buat aku itu adalah Berserah kepada semua kemungkinan yang akan muncul Dan pada saat aku berserah itu Rasanya kayak ada Big warm heart Ada pelukan yang hangat banget dari bumi Dan Dan itu tuh Terus aku jadi pengen tau Red Earth itu apa sih Terus aku mulai google Red Earth itu apa Aku gak tau sama sekali Aku cuma ngerasain energinya Dan aku gak tau itu apa Dan pada saat aku lihat Jadi di Australia Ada satu Ada satu pulau besar Dan di tengahnya itu ada yang Pulau berwarna merah Mungkin gak ya itu Aku juga gak tau Tapi aku tuh Terpukau dengan Batu Jadi ada Batu yang Yang besar dan merah itu Dan beberapa orang Yang bilang itu adalah Heartnya bumi Jantungnya bumi Dan itu adalah Tempat yang sangat spiritual Jadi Aku kayak ketarik Untuk masuk ke dalam Center Australia itu Aku tetep gak tau Red Earth itu apa Tapi yang aku Pelajari dari perjalanan aku di Jawa Adalah Aku mencari tau Daratan itu apa Itu Dan Dan pada saat Aku sampai disana Aku terinspirasi Untuk menggerakkan tubuh Jadi aku bisa melihat batu itu Jadi aku bisa melihat batu itu Dari jarak aku Di bawah Sinar Bulan Dan Apa yang bisa aku lakukan Dan Menjadi Dan aku Perceive banyak Spirit of the Earth Disana Ada Being yang besar banget Ada yang Being of light Dan ada being yang kayak Bernyanyi buat aku Dan Pada saat aku menggerakkan tubuhku Aku juga bertanya Kasih tau aku Red Earth itu apa Dan salah satu Entitas Aborigin itu adalah Mereka bilang Wow Itu adalah Kami ingin Kami ingin Mempertahankan Pulau ini Sebagai milik Aborigin Dan Dan ada Grup entitas lain Yaitu adalah Spirit of the Earth Yang mulai Dance sama aku Dan ini kayak Kayak Avatar Pada saat Pada saat Kita memiliki Koneksi yang dalam Dengan bumi Dan Yang aku dapat adalah Aku memiliki Kapasitas Untuk Mengkonekkan Tubuh Dengan bumi Mungkin melalui Proses energetik Atau gerakan Jadi Energi yang muncul Itu ingin Disebut Red Earth Jadi Itu gak ada Langkahnya Langkah 1,2,3 Menuju Red Earth Tapi Ya gitu aja Dan ini Dia meminta Untuk dibagikan Dengan Sebanyak mungkin Tubuh Dan Aku gak ya Aku gak tau Kamu udah Kalian udah pernah Dengar Testimonial Tentang Red Earth Atau belum Tapi Aku gak mau Menggambarkannya Gimana kalau kita Langsung aja Mengalami itu Dan Tubuh kalian itu Sangat unik Dan wise Jadi aku Mengundang kalian Untuk mengalaminya Sendiri Dan Lihat apa yang terjadi Ini Simple banget Semuanya Boleh Kakinya Menyentuh Bumi Kalau gak Pake kaos kaki Juga boleh Dan Aku ingin Mengundang Kalian Untuk Relax Dengan tubuh Kalian Dan Tapi kalau Kalian pengen Tiduran Juga boleh Aku pengennya Kaki aku Di bawah Di bumi Menyentuh Bumi Yang paling mudah Untuk kalian Adalah Connect Dengan Bumi Eh body Connect Dengan Bumi Dong Initialization Activation Actualization And Exponentialization Of Red Earth Jangan Mikir Jangan Menganalisa Jangan Mengalisa Initialization Activation Exponentialization Exponentialization Of Red Earth Mungkin Kamu akan Merasakan Wow Initialization Activation Actualization Exponentialization Of Red Earth Dan Kalau banyak Orang Yang Menjalankan Energi Ini Biarkan Tubuh Kalian Menerima Energi Ini Tambah Lagi Koneksi Kalian Dengan Bumi Ayo Kita Sentuh Kaki Kita Initialization Activation Exponentialization Initiation Of The Red Earth Dimana Dimanapun Kalian Merasakan Energi Ini Biarkan Energinya Bergerak Kalau Energinya Mau ke atas Biarin ke atas Kalau Dia Pengen Melelehkan Hati Kamu Biarin Aja Just Surrender Surrender Ini Tubuh Kalian Sudah Familiar Banget Sama Energi Ini Jadi Surrender Kalian Nggak perlu Ngapa Ngapain Kalian Nggak 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 Perlu Jadi Apa Untuk Menerima Energi Ini Initialization Activation Exponentialization Of Red Earth Relax Relax Kalian Mungkin Akan Menemukannya Dia Bergerak Bergerak Dari Bawah Dari Tulang Belakang Ke Kepala Surrender 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 Ngan Sack Dan Kalau kalian Sudah Siap Mulai Expand Medan Energi Kalian Dan Bagikan Red Earth Dengan Udara Di Sekitar Kalian Ini Bisa Bergerak Keluar Bisa Juga Kelurut Kedalam Dengan Kalian Expand Energinya Mungkin Akan Lebih Intens Dan Kalau Kalian Bersedia Red Earth Yummy Untuk Pohon Pohon Untuk Binatang Jadi Dengan Siapapun Kalian Merasa Resonate Kalian Bisa Bagikan Ini Dengan Siapa Aja Dengan Tanaman Tanaman Kecil Di Sekitar Rumah Kalian Dengan Hutan Initial 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 Exponential Activation Red Earth Kalian Pada Kalian Akan Merasakan Energi Ini Akan Mengaktifkan Energi Di Dalamnya Relax Relax Lagi Jika Kalian Memutuskan Kalau Kalian Merasa Kalian Tidak Berharga Biarkan Red Earth Meluluhkannya Dan jika Kalian Merasakan Ada Yang Tidak Menerima Energi Ini Di tubuh Kalian Kalian Bisa Letakkan Tangan Kalian Di bagian Tubuh Ini Dan Aktifkan Lagi Energinya Aku Mengundang Semuanya Untuk Mengekspan Medan Energinya Lebih Luas Lagi Termasuk Juga Being Termasuk Being Dengan Bodinya Sekarang aku Mengajak Kalian Semua Untuk Mengikut Sertakan Kita Kita Semua Di Dalam Medan Energetik Kalian Initialization Activation Terlalu Terlalu Terpesona Ikut Sertakan Seluruh Semesta Semesta Yang Di dalamnya Ada Atmosfer Dan Dan Berbagi Juga Dengan Semua Molecule Semua Being Yang Ingin Menerima Energi Ini Kita Abandon Dan Semakin Semakin Banyak Kalian Membaginya Kalian Akan Semakin Abandon Kalau Kalian Masih Mikir Sekarang Aktifin Aja Energinya Di Pikiran Di Pikiran Kalian Initialization Activation Exponentialization Of Red Earth Run Kalau Kalian Mulai Merasakan Ada Hambusan Angin Dingin Di Kaki Kalian Itu Normal Dan Kalau Kalian Merasakan Energinya Mulai Mulai Hilang Kalian Boleh Tanya Apa Aku Sudah Menjadi Energi Ini Dan Kalau Misalnya Merasakan Turbulansi Ikut Serta Aja Turbulansi Itu Sekarang Kita Tambahin Sampai Sampai Kita Masuk Kedalam Setiap Molekul Yang ada Di planet Ini Dan Lihat Apa Yang terjadi Kalau Kalian Lebih Berresonate Dengan Element Tertentu Metal Air Kayu Element Apapun Yang ingin Kalian Share Share Dan Sekarang Buka Ruang Diantara Molekul Di dalam Tubuh Kalian Dan Ijinkan Energi Ini Masuk Kedalam Ruang Tersebut Buka Semua Space Di dalam Pori Kalian Dan Biarkan Energinya Masuk Bisa Kamu Menerima Energi Red Earth Ini Dari Lantai Dari Pohon Dari Gumi Kita Sangat Beruntung Bisa Co-create Bersama Apakah Kalian Bersedia Untuk Menerima Energi Ini Dan Menjadi Generous Dengan Energi Ini Apa Apa yang Dapat Kita Pelajari Dari Air Terjuan Initial 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 Activation Exponential Initiation Initiation Of Red Earth With The Waterfall Sebagian Dari Kalian Mungkin Merasa Cakra Mahkota Kalian Terbuka Dan Biarkan Aja Terbuka Sebagian Dari Kalian Mungkin Merasa Kaki Kalian Yang Udah Terbuka Mungkin Bagian Bawah Kalian Yang Terbuka Biarin Biarin Aja Ijinkan Terus Terbuka Dan Mengalir Dan Kita Bisa Minta Spirit Of The Earth Yang Bersedia Untuk Berkontribusi Hey Guys Apa Apa Yang Kalian Ketahui Tentang Red Earth Bisa Berbagi Tentu Aja Mereka Tahu Sesuatu Dan Apa Yang Kita Tahu Tentang Red Earth Kalau Kalian Bersedia Biarkan Spirit Of The Earth Memeluk Kalian Biarkan Mereka Memberikan Pelukan Pelukan Yang Besar Banget Untuk Sebagian Orang Mungkin Merasa Ada Yang Tickle Biarin Aja Ijinkan Aja Ini mungkin Akan Mulai Menambah Awareness Dalam Tubuh Kalian Mungkin Dada Bagian Atas Dan Heart Jika ada Bagian Tubuh Kalian Yang Tidak Bersedia Menerima Menerima Diri Kamu Sendiri Dan Tidak Bersedia Surrender Apakah Kalian Sekarang Bersedia Surrender Kalian Tidak Perlu Mengubah Blockage Kalian Bisa Jadi Kindness Untuk Kalian Sendiri Disitulah Dimana Energinya Bisa Mulai Bergerak Dan Hal yang Sama Kalau Kalian Merasa Stuck Kalian Bisa Aktifkan Red Earth Di Titik Tersebut Initialization Activation Exponentialization Initiation Of Red Earth Dan Surrender Tersebut Jika Kalian Mempercayai Bumi Kalian Akan Mengizinkan Bumi Kayak Sekarang Kayak Sekarang Aku Merasa Jantung Aku Kayak Sempit Banget Nah Aku Bisa Aktifin Red Earth Disitu Dan Berbagi Energi Red Earth Jadi Kalau Kalian Bisa Mempercayai Bumi Banget Dan Allowance Terhadap The good The bad Yang bagus Jelek Salah Dan Bener Itu Semuanya Cuman Energi Gak Ada yang Salah Gak Ada yang Bener Dan Dengan Kalian Membagikan Ini Aku Sedang Melihat Surianti Sedang Membuka Crown Dan Sebenarnya Kalian Gak Perlu Mendefinisikannya Tidak Tidak Perlu Mendefinisikan Ijinkan Aja Dan Jika Kalian Bisa Belajar Dari Pohon Aku Tau Indonesia Banyak Pohon Pohon Besar Bagaimana Jika Setiap Molekul Di setiap Tubuh Kita Bisa Konek Dengan Setiap Molekul Yang Ada Di Pohonan Dan Bisa Konek Dengan Bumi Dan Bagaimana Jika Kalian Kemanapun Kalian Berada Kalian Ada Di Sana Bersama Bumi Dan Pohonan Bagaimana Jika Kalian Bisa Berbagi Red Earth Dengan Apapun Yang Ada Di Sekeliling Kalian Dan Jika Kalian Bersedia Untuk Menjangkau Lebih Jauh Bagaimana Space Kalian Nantinya Jika Kalian Membagikan Red Earth Ini Dengan Keseluruh Dunia Jadi Sekarang Energinya Masih Tetap Aktif Kalian Gak perlu Ngeberhenti Itu Kalian Boleh Buka Mata Kalian Dan Gimana Tubuh Kalian Dan Gimana Kalian Dengan Bumi Ya Aku Tau Kalian Ngeliat Komputer Coba Tolong Kalian Connect Dengan Aku Lewat Lewat Ruang Dan Waktu Bagaimana Kabarnya Kalian Semua Beautiful Body Kalian Boleh Boleh Kalian Boleh Ngomong Kalian Juga Boleh Ketik Di Kolom Ket Wow Red Earth Itu Buat Kalian Seperti Apa Aku Penasaran Yang Aku Persif Adalah Kayak Tanah Merah Dan Mulai Tumbuh Mulai Tumbuh Pohon Bunga Bungaan Itu Kayak Bagus Banget Kayak Tanah Merah Itu Aku Itu Yang Aku Persif Wow Terima Kasih Aku Juga Penasaran Apa Yang Bisa Berbunga Di Dunia Kamu Aku Penasaran Banget Riniwati Tulis Ngantuk Dan Ruang Nuri Nuri Karissa Bilang Kayak Ngambang Aku Aku Banyak Connect Dan Berbagi Red Earth Dengan Banyak Being Banyak Spirit Of The Earth Dan 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 Itu Munculnya Juga Beda Beda Saat Aku Berbagi Dengan Space Yang Berbeda Jadi Ya Kalau Ini fun Buat Kalian Berbagi Dengan Berbagi Dengan Yang Lain Terakhir Aku Ketemu Dengan Francisca Aku Juga Bermain Dengan Energi Ini Aku Dan Itu Menyenangkan Banget Aku Juga Menjalankan MTVSS Dengan Red Earth Dengan Suamiku Aku Juga Share Red Earth Dengan Pohon Pohon Yang Membuat Mereka Jadi Sparkly Tapi Itu Pengalamanku Sendiri Aku Aku Yakin Kalian Juga Punya Pengalaman Magic Yang Lain Suryanti Bilang Aku Merasakan Tangan Aku Kayak Ada Listriknya Dan Ini Adalah Hari Pertama Aku Menjalani Kemoterapi Dan Ini Menyenangkan Banget Aku Merasakan Badan Aku Dipenuhi Dengan Energi Ini Dan Red Earth Juga Seperti Kemoterapi Dapat Melepaskan Apapun Yang Tidak Lagi Dibituhkan Oleh Tubuh Dan Apabila Dan Dan Seneng Banget Tahu Bahwa Red Earth Berkontribusi Untuk Tubuh Kalian Ada Partisipan Di Cina Juga Bilang Anaknya Anaknya Punya Punya Demam Anaknya Demam Dan Dia Nangis Terus Dan Dia Aktifin Red Earth Jadi Dia Nyalain Recording Red Earth Terus Anaknya Berhenti Nangis Terus Pas Diberhentiin Recordingnya Anaknya Nangis Lagi Pas Dinyalain Anaknya Berhenti Nangis Wow Kemala bilang Pesawat aku Delay Dan Sekarang Pas banget Udah mau Take off Rasanya Kayak Kayak Panas banget Aku Keringetan Padahal disini Ada AC Di atas kepala aku Terima kasih Ini pengalaman Yang luar biasa Ada yang Mau share Lagi Nggak Aku Punya Aku Pertanyaan Buat kalian Bagaimana Red Earth Aku Juga Menciptakan Proses Dengan Bumi Oke Aku Punya Beberapa Proses Itu Kelasnya Berbayar Pre-reg Nya Adalah Menjalankan Red Earth Tiga Tiga Kali Minimal Baru Bisa Kalau Ada yang Berminat Aku bisa Bikin Kelasnya Kalau Ada yang Mau Boleh Tulis Di Chat Namanya Apa Kelasnya Tiga 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 Oh, through earth And through embodied living Melanie bilang Di jari aku Kayak tingling gitu Terus aku lihat Aku merasa tingling Di tangan aku, tadinya aku lihat Cahaya yang putih Yang indah, kemudian aku Lihat cahaya gelap, terus aku Rasanya pengen nangis Satu hal yang aku pelajari Tentang bumi dan alam Adalah benar-benar Meng-embrace cahaya Dan bayangan Itu yang aku pelajari Dari alam Dan surrendering yang sebenarnya adalah Embracing semuanya Di akses kita sebutnya allowance Ini bukan Eh, kita mau bikin eksperimen yuk Mulai expand space Kalian Jadi space Space kita tuh Nggak pernah flat ya Jadi Turut sertakan juga Space yang di belakang kalian ya Jadi Depan Belakang Atas Bawah Kanan Kiri Jadi Sertakan semuanya Oke Ini pertanyaannya Nggak perlu dijawab Apakah Ada Dimanapun kalian memutuskan Bahwa kalian itu Sangat Gelap Berat Jadi Kalian Nggak mau Muncul Dan Menyembunyikan Itu semua Dan Termasuk Kalian jadi Menyembunyikan Dari diri kalian sendiri Bolehkah aku undang kalian semua Untuk Membuat Bubble Dan Sertakan Sesuatu yang dark Tadi Dari kalian Di dalamnya Jadi Kalian Ngelihatnya itu Bener-bener Jadi Jadi nggak Justru jadi nggak kelihatan Untuk kalian Dan Dan Apabila Kalian Oh Dan saat mulai Muncul judgmentnya Gimana kalau kalian Aktifkan Red Earth Actualization Of Red Earth Run Ini menarik Kalau Kaslian Masih Belum ngerti juga Minta ke Bumi Eh Bumi Tolong Eh Bumi Bisa nggak tunjukin Allowance Itu apa Dan expand Terus Space Kalian Apa yang kalian Sembunyikan Di belakang tubuh Kalian Di Di balik Tubuh Di balik Kalian Sendiri Apa yang Tidak pernah Kalian Izinkan Untuk Lihat Dan Nyalakan Lampu Awareness Dan Kasih Bayangan Gelap Itu A hug Of awareness Perlukan Awareness Dan Embrace Dan Aktifkan Red Earth Di bayangan Itu Ya kita Main aja ya Aku juga Nggak tau Kenapa jadi Aktifin Red Earth Di shadow Cobain aja Mulut Udah bisa Merasakan Energi Di balik Apa yang Kita sebut Bayangan Belum Mungkin Power Potensi Atau Innocent Apapun Energi Itu Ijinkan Untuk Ada Dan Lelehkan Lagi Lelehkan Lagi Dengan Red Earth Nah Sekarang Aku Aku Mau undang Lagi Expand Lagi Bubble Awareness Kalian Lebih Besar Mungkin Ada Sebagian Kalian Memerasakan Bayangan Dan Cahaya Itu Mungkin Nggak Ya Nggak Apa Apa Juga Jadi Di bumi Ini Ada Juga Gunung Merapi Tsunami Bumi Itu Mengikut Sertakan Semua Yang Ada Di Dalamnya Jadi Semakin Kalian Bersedia Embrace Menghargai Diri Kalian Sendiri Kalian Juga Akan Melakukan Hal Yang Sama Kepada Bumi Sekarang Aku Mengundang Kalian Untuk Membuka Bagian Belakang Bagian Belakang Kalian Dan Jangan Lagi Bersembunyi Ini yang akan Muncul Seperti Kalian Kayak Tidur Di Tidur Di Lantai Dan Mulai Rasakan Bahwa Bumi Itu Has Your Back Bumi Itu Men-Support Kalian Mungkin Kalian Biasa Tersendi Mungkin Kalian Biasa Sendiri Tapi Sekali Ini Ijinkan Bumi Men-Support Kalian Support Dan Berkontribusi Dengan Biarkan Bumi Berada Di sana Untuk Kalian Dan Berapa Banyak Lagi Kalian Bisa Bikin Relax Bagian Belakang Kalian Punggung Punggung Kalian Dan Berapa Banyak Lagi Space Yang Bisa Kalian Punya Di Punggung Kalian Berapa Banyak Ruang Yang Bisa Kalian Dapatkan Di Belakang Kalian Dan Berapa Banyak Ruang Yang Bisa Kalian Rasakan Di depan Di kanan Kiri Dan Bagaimana Kalau kalian Mulai Lagi Menyindirkan Tubuh Kalian Supaya Dan Merasakan Bumi Menopang Kalian Dan Aktifkan Lagi Red Earth Bagaimana Kabar Kalian Semua Bagaimana Rasanya Embrace Shadow Kalian Apakah Ada yang Punya Persa Apakah Kalian Punya Pertanyaan Itu Tadi Red Earth Awan Aku Penasaran Pas Kamu Bilang Sensasi Yang Ada Di tubuhku Itu Adalah Oke Ada Sesuatu Ada Kayak Sesuatu Yang Shifting Gitu Di tubuhku Aku Itu Apa Ya Oh Itu Pertanyaan Yang Bagus Apa Yang Apa Yang Kamu Aware Apakah Itu Cara Tubuh Kamu Receive Apakah Itu Cara Tubuh Kamu Menerima Red Earth Atau Itu Cara Tubuh Kamu Menerima Diri Kamu Sendiri Kayaknya Kayaknya Itu Cara Tubuh Aku Menerima Diri Aku Sendiri Wow Welcome Home Happy Birthday Bersenang Senang Mulai Mulai Mulailah Mengenali Lagi Diri Mulai Lagi Mengenali Diri Kalian Sendiri Jadi Kayaknya Kalian Semua Sudah Belajar Akses Ya Disini Tapi Dengan Akses Consciousness Jadi Aku Banyak Kali Berusaha Merubah Heavy Menjadi Light Jadi Tapi Waktu Perjalanan Aku Ke Jawa Aku Belajar Meditasi Dengan Guruku Jadi Jadi Aku Punya Banyak Judgment Pada Saat Itu Karena Kayak Oh 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 Kita Lihat Aja Energinya Kemana Jadi Gak Perlu Dit Poren Pog Jadi Energi Dark Shadow Itu Kita Lihat Kemana Dan Pada Saat Energi Dark Itu Datang Pas Pas Energi Gelap Itu Datang Jadi Aku Malah Ngelihat Ada Cahaya Terang Ngedatangin Loh Itu Apa Ternyata Itu Adalah Diri Aku Yang Sejatinya Jadi Jadi Ada Cahaya Gelap Dari Bawah Muncul Ke atas Dan Cahaya Terang Itu Muncul Dari Atas Jadi Mulai Kayak Jadi Cahaya Putih Itu Kayak Melelehkan Yang Gelap Itu Dan Aku Mulai Embrace Dua Cahaya Itu Dark And Light Wow Oh Buat Aku Itu Rasanya Kayak INN Yang Gitu Jadi Kayak Seimbang Gitu Dan Dari Situ Aku Mulai Memiliki Pengertian Yang Berbeda Tentang Lawun Itu Apa Jadi Semua Modalitas Itu Punya Tools Yang Bagus Sendiri Dan Kita Tetap Punya Pilihan Untuk Kapan Pakai Tools Apa Apa Yang Works Untuk Kalian Dan 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 Kalau Di Access Consciousness Kan Kita Kita harus Bersedia Untuk Melihat Apa Apa Itu Sebenarnya Dan Mulai Menggunakan Allowance Untuk Merubahnya Yang Perlu Disadari Adalah Kalian Spacenya Itu Berfungsi Dari Judgment Atau Curiosity Dan Bagaimana Kalian Dengan Tools Yang Udah Sering Kalian Pakai Sekarang Ada Yang Punya Pertanyaan Aku Punya Pertanyaan Apa Tanda Kalau Kita Itu Apa Tandanya Kalau Kita Belum Mulai Embrace Shadownya Kita Karena Kadang Kita Merasa Kita Udah Embrace Shadown Kita Padahal Itu Belum Untuk Aku Ada Kedamaian Tapi Itu Buat Aku Kalian Harus Tanya Bentuknya Buat Kalian Seperti Apa Dan Yang Membantu Adalah Kita Kan Ada Tools Dari Access Consciousness Yang Namanya Interesting Point Of View I Have This Point Of View Kan Itu Tools Yang Bagus Banget Jadi Buat Aku Aku Paket Tools Itu Dan Kalau Misalnya Ini Adalah Shadow Kalian Kalau Kalian Mulai Melihat Interesting Point Of View Okay Oh Jadi Kalau Kalian Melihat Shadow Kalian Itu Dari Interesting Point Of View Interesting Point Of View I Have This Point Of View That I Have A Shadow Kita Lihat Am Oh Aku Ketinggalan Sebentar Wow Okay Pertanyaannya adalah Apakah Kalian Mendapatkan Apakah Apakah Kalian Mendapatkan Lebih Banyak Ruang Dan Kedamaian Jadi Ini Tentang Embracing Diri Kita Sendiri Diri Keseluruhan Kamu Bisa Kasih Tahu Apa Diri Diri Kita Ini Apa Diriku Itu Segala Sesuatu Yang Bagus Dan Jelek Apa Yang Kamu Dapat Tadi Waktu Aku Pindah Dari Menjauh Dari Highlighter Ini Apakah Kamu Menemukan Space Lagi Alar Saat Kita Menjauh Ya Aku Dapat Space Lebih Banyak Ya Oke Dengan Red Earth Kita Berlatih Untuk Mengingatkan Bahwa Kita Sendiri Adalah Infinite Being Dan Kita Mengikut Sertakan Segala Sesuatu Yang Ada Disini Atau Oke Jadi Kita Mau Ngingatkan Bahwa Kita Adalah Infinite Consciousness Apakah Infinite Being Akan Memilih Apakah Infinite Being Akan Memilih Ini Oke Dan Semuanya Itu Akan Menuntun Kamu Untuk Menuju Lebih Ke Diri Kamu Ada yang mau bertanya Lagi Kita Kita Bisa Ngobrolin Apa Aja Loh Kalau Nggak Ada Pertanyaan Lagi Bagaimana Kasih Tahu Aku Gimana Ini Perkembangannya Di dunia Kalian Oke Kalau Misalnya Ada yang Tertarik Tentang True Earth Dan True Embodished Living Boleh Hubungin Ninta Nanti Kita Akan Atur Kelasnya Karena Itu Akan Mengundang Semua Being Kembali Ke Centernya Oke Kalau Gitu Terima kasih Semuanya Untuk Kehadiran Kalian Untuk Bermain Dengan Aku Dan Red Earth Terima kasih Semuanya Thank you Bye Bye